Kesalahan emang terjadi, tapi jarang yang mengeluarkan biaya setinggi ini. Selamat datang di WatchMojo Indonesia dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kesalahan film yang mengeluarkan biaya paling mahal. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi selama pembuatan film-film besar dan menghabiskan biaya studio yang sangat besar. Dalam hal peringkat, kami nggak hanya memperhatikan biaya, namun seberapa fatal kesalahan itu juga. Beberapa orang berpendapat kalau keseluruhan film DC merupakan sebuah kesalahan karena selalu bernasib buruk. Film-film DC selalu mendapatkan ulasan yang buruk dari para kritikus film. Bahkan, kekuatan bintang seorang Will Smith serta daya tarik dari Harley Quinn nggak berhasil membuat film ini baik. Produksi film ini hampir sama kacaunya dengan perilisan film itu sendiri dengan reshoot-nya yang menghabiskan sampai jutaan dolar. Alasan dari reshoot ini nggak begitu jelas, namun mungkin ada hubungannya dengan Batman vs Superman. Meski begitu, sepertinya Warner Bros. cukup puas dengan penghasilan box office-nya. Nomor 9. Kecelakaan sepeda motor The Horror of Party Beach Kalau kamu belum pernah mendengar tentang film horor low budget tahun 60-an ini, jangan khawatir. Kamu nggak melewatkan banyak hal. Setelah membuang limba atom ke laut, awak kapal yang tenggelam kembali hidup sebagai monster ikan dan meneror warga di sekitaran pantai. Pihak produksi menyewa anggota klub motor lokal untuk bermain di film tersebut. Rupanya, seorang pengendara berusaha mendapatkan porsi yang lebih besar dengan melakukan lompatan di depan grup. Hal ini menyebabkan kecelakaan yang membuat beberapa pemeran masuk rumah sakit dan produksi film pun tertunda. Setelah semua itu, biaya produksi merugi sebesar 20 ribu dolar. Bukan uang yang besar kan, tapi dengan anggaran awal 50 ribu dolar, hal tersebut sangatlah banyak. Nomor 8, Kecelakaan Mobil Sports, Proud Mary Kita semua pernah bermimpi mengendarai mobil sports mewah, namun setelah mendengarkan cerita ini, kamu akan berharap memimpikan sesuatu yang lebih murah. Pada set revenge thriller, Proud Mary, artis setara J.P. Hansen, harus mendapati dirinya mengemudi masa rati untuk melakukan stunt. Namun, setelah beberapa kali berhasil, Henderson melakukan sedikit salah perhitungan yang menyebabkan mobil tersebut menabrak fire hydrant. Untungnya, sang artis selamat tanpa mengalami cedera, tapi mobil tersebut mengalami kerusakan yang menghabiskan biaya 12 ribu dolar untuk perbaikan. Katanya, balas dendam datang dengan biaya yang tinggi, namun kami nggak yakin kalau ini yang mereka maksudkan. Nomor 7, Mata Hitam Daniel Craig, Quantum Obsolace Bekerja untuk franchise Bond tentunya melibatkan banyak stunt yang berbahaya. Tentu saja, ini bisa membuat aktor mengalami memar. Daniel Craig dan kru film Bond ke-22 ini mempelajari hal tersebut dengan cara yang sulit ketika sang aktor secara tidak sengaja terkena pukulan di wajah saat syuting adegan perkelahian. Mata aktor Inggris ini menjadi hitam dan membutuhkan beberapa jahitan yang semuanya dihapus secara digital karena alasan kontiunitas. Bahkan untuk film selanjutnya, digital touching pun banyak dilakukan untuk melepas sepasang sarung tangan hitam yang dikenakan Bond setelah mereka sadar kalau itu sangatlah nggak masuk akal. Mengingat, pistol Bond diaktifkan dengan sirik jari. Nomor 6, Gak Bisa Menghafal Dialog Some Like It Hold Icon Silver Screen, seks simbol si legendaris Marilyn Monroe hebat dalam banyak hal bagi banyak orang. Namun, gak semua orang setuju dengan itu sebagaimana publik memuja dirinya. Perannya sebagai pemain pendamping di film tahun 1959 ini misalnya. Menurut banyak orang yang bekerja dengannya di film ini, Monroe selalu datang terlambat dan gak bisa menghafal dialognya yang berarti adegan-adegan yang harusnya dilakukan dengan mudah memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Akhirnya, anggaran film membengkak. Sebuah biografi dari sutradara dan produser Billy Wilder mengatakan kalau Some Like It Hold akhirnya menjadi lebih mahal setengah juta dolar dari yang seharusnya. Nomor 5, Kebakaran The Avenger Bukan, bukan, bukan film Marvel. Jauh sebelum Chris Evans, Robert Downey Jr. dan kawan-kawannya bersinar di box office, Uma Thurman, Ralph Fiennes, dan Sean Connery membintangi adaptasi serial mata-mata Inggris tahun 60-an ini. Film ini dikenal sebagai film yang gagal pada saat dirilis dan telah menjadi salah satu film terburuk yang pernah dibuat. Pengembalian investasi yang buruk diperparah dengan kebakaran yang terjadi di lokasi syuting ketika film tersebut direkam di lokasi studio legendaris Pinewood di Inggris. Untungnya, gak ada yang terluka parah, tapi kerusakan yang terjadi pada karir bagi mereka yang terlibat adalah cerita yang berbeda lagi. Nomor 4, Menghancurkan Gitar The Hateful Eight Ketika Quentin Tarantino berada di kursi sutradara, dapat dipastikan akan terjadi kekerasan ketika kamera mulai menyala. Namun biasanya, kekerasan tersebut difokuskan kepada manusia dan semuanya sudah disimulasikan. Sayangnya, ini tidak terjadi ketika aktor Kurt Russell menghancurkan gitar antik bernilai sekitar 40 ribu dolar. Sebuah benda musium asli berusia 145 tahun, gitar tersebut seharusnya ditukar dengan dummy sebelum Russell menghancurkannya. Namun sayangnya, dia tidak mendapatkan memo tersebut dan menghancurkan barang antik yang berharga menjadi serpihan. Museum Gitar Martin tentunya gak senang dengan hal tersebut. Nomor 3, Casting Marty Back to the Future Sekarang, tentu saja sulit untuk membayangkan orang lain yang berada dalam mobil penjelajah waktu DeLorean, selain Michael G. Fox dan Christopher Lloyd. Kalau kita pergi, kita tidak butuh road. Pada awalnya, Fox tidak bisa mengisi posisi tersebut. Peran Marty McFly seharusnya diperankan oleh bintang Pulp Fiction dan Musk, Eric Stoltz. Setelah syuting beberapa adegan bersama Eric, ternyata dia tidak bekerja seperti yang diharapkan oleh sutradara. Beruntungnya, pada saat itu, Fox bisa melakukan peran di film klasik tentang perjalanan waktu. Setelah melaksanakan kewajibannya terhadap Family Ties. Untuk menebus kemunduran yang terjadi, 3 juta dolar ditambahkan ke anggaran. Harga yang kecil untuk sebuah potongan penting dalam sejarah perfileman. Wow, ini sangat keras. Nomor 2, Serangan Singa Roar Ya ampun, tentu saja film ini adalah ide yang buruk. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang dihadapi oleh kucing besar, sutradara Noel Barsal bersama istrinya saat itu, Tipe Harder, tentu paham kalau film ini berbahaya. Film ini bermaksud membuktikan bahwa singa dan manusia dapat hidup dengan damai, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Sejumlah besar hewan dibawa untuk membintangi roar, dan sejumlah pemain dan kru mengalami cedera, mengubah tempat produksi menjadi pertumpahan darah. Mendapat julukan film paling berbahaya yang pernah dibuat, terlambat bertahun-tahun dari jadwal, over budget sampai jutaan dolar, dan tidak bisa rilis di Amerika Utara sampai beberapa dekade kemudian. Nomor 1, Reshoot Yang Berlebihan Justice League Mungkin gak perlu lagi kita memberitahu kepada kalian apa yang terjadi dengan yang satu ini. Tapi gini deh, setelah penerimaan yang buruk terhadap Batman vs Superman dan Suicide Squad, Warner Bros. berlomba untuk menyelamatkan film superhero terbaru mereka, sampai harus membawa Josh Weldon untuk mengawasi Reshoot yang sangatlah mahal. Tentu saja banyak masalah bermunculan, yang paling terkenal adalah kumis Henry Cavill yang sengaja ditumbuhkan untuk film Mission Impossible Fallout. Karena di saat yang bersamaan, dia sedang syuting film itu juga. Pihak studio tidak memperbolehkan dia untuk mencukur kumis tersebut. Hasilnya, gak ada pilihan lain selain menghapusnya secara digital. Well, kamu bisa melihat sendiri hasilnya. Dan untuk menghapus kumis tersebut, butuh dana sampai 25 juta dolar. Setimpal gak? Biar kamu sendiri yang nentuin hasilnya. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.